Ini adalah jalan-jalan jalan-jalan merupakan Ini kira-kira tersebut Jadi saya pembakaran orang ini nggak akan kelakuan Ini karena kelakuan sangat kuat Sebab dengan orang kelakuan yang mengerjakan ... Kira-kira apa orang itu tidak percaya? Ada yang tidak percaya Saya hanya mengerti ke Aksesoris Saya tidak akan mengerti ke-kirangan Jalan-jalan 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 kita Jadi mereka harus menekel Beren untuk kelakuan yang menjelaskan Saya ingin itu ialah orang yang tidak tidak yang ini kuat yang ini kuat-kuat ya kenapa tidak sedungan ini tidak sedungan ini jarang tidak sedang ini sangat sedang sedang selamat menikmati 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 dari dulu saya berkarya dengan karya saya sendiri yang penting saya enggak pernah menjatuhkan orang itu aja kalau saya itu eh 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 silahkan yang suka ditonton ya enggak suka ya enggak apa gitu suka ditonton itu aja Alhamdulillah ini yang hadir 10,7000 orang masalah luar biasa sekarang ini tiktok sama YouTube kayaknya lebih banyak penontonnya di tiktok ya hahaha insyaallah kalau saya hanya mengisi waktu luang saja di tiktok ini tadi setelah tadi siang saya dari Blitar ada saudara kita yang sakit namanya siapa tadi kan namanya Pak Guntur Pak Guntur Pak Guntur tadi ya yang sakit tadi Pak Guntur Guntur tadi di panggilnya Kaling Pak Guntur Pak Keling istrinya siapa namanya istrinya melupakan istrinya kita tadi baru dari Blitar setelah kemarin beliau itu kita rupiah keluar apa namanya rambut terus sekarang terus kita tengok keadaannya karena ini penyakit medis yang sudah mengenai medisnya yang penting kalau saya yang penting saya mendoakan itu aja kalau yang percaya ya kalau yang percaya ya kalau kalau Dayo tidak di Banyu oke ini mana ini kan ini Kede Wig ini kan kemarin itu saya ke Blitar ke kota Blitar itu ada orang yang sakit ya kan terus namanya itu Pak Guntur Pak Guntur terus ketika saya rupiah itu keluar rambut dari mulutnya itu kenangan berada ya kenangan orang aku happy man hahaha 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 apa namanya ini yang percaya ngeh monggo ya nggak percaya ya nggak papa ini kan namanya sesuatu hal yang siri ya sesuatu hal yang goib itu termasuk goib jadi kalau sesuatu hal yang goib terus kita pertontonkan gitu kita tampilkan ya jelas itu menjadi sebuah perdebatan makanya saya dari dulu no problem orang percaya atau nggak percaya nggak masalah Hai bumaritmen berawangnya ya Mare nggaknya kan itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah jadi kalau dalam ilmu hikmah saya sering saya dari dulu sering ngomong sama santri-santri saya sama anak-anak saya itu kalau namanya ilmu hikmah kok dipertontonkan atau kalau sampai kita itu ngomong sama orang ya ya harus siap-siap dikatakan bohongan atau dikatakan settingan atau dikatakan penipu atau dikatakan tukang ngampusin nggak papa silahkan karena memang memang ilmu hikmah itu sesuatu hal yang bersifat rasa itu nggak bisa dijelaskan makanya ya nggak bisa juga kayak semuanya lagi pikir ngerasaan ini dan itu itu ya nggak usah dikatakan ke orang kalau dikatakan ke orang ya orang mungkin nggak percaya enggak aku kebetulan saya juga gue pengen tekan rikmahri teman borong semari wong wong kalau masalah Mari orai sembuh nggaknya yaitu semuanya kan hak pedagatifnya Allah kalau saya itu kan hanya berdukas untuk berupaya untuk berusaha untuk berihtiar untuk mendoakan kesembuhannya kalau masalah sembuh nggaknya itu kan hanya Allah ayat dokter ya usahanya ya dengan diobati kalau sembuh nggaknya kan ya itu urusan Allah memang dokter bisa menjamin kalau orang berupayah cuma 50 kan nggak YouTube jadi kita itu hanya berusaha mau wan misap saja aku ingin tekan ini berhubungan yang tambah ini berhubungan Pak Keleng nih, Pak Kuntur ya belum makanya tadi saya ke sana aduh, nah ini saya, nah pelanggaran nih matikan dulu nah pelanggaran di tiktok kalau rokok karena saya gitu sama sekali enggak enggak berharap atau harus gitu ya orang yang saya doakan atau orang yang saya obat itu sembuh-sembuh ya karena kewajiban saya itu ya mendoakan kalau masalah sembuh nggak ya itu kan haknya Allah atau berkatunya Allah tadi belum ya tapi orangnya tidak, tidak mulai, ini sih perutnya tidak mulai bisa saya kan perutnya kan besar di Eropa kalau secara medisnya apa ya itu liver sama jantung kalau secara medisnya itu liver liver sama jantung sama jantung kalau sama-sama kalau rambut saya dapat konji ini enggak ngerti Allah 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 saya ambis soap jantung saya itu kan cuman meruqiah itu enggak itu enggak dan delalah ketika saya doakan orangnya itu muntah rambut gini eh Wes gini gue rambut ke sampean 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 muntah itu enggak enggak ngeminta itu enggak tempat ada yang muntah itu enggak ngantin youtube aku nanti youtube kok tempat sampean di lago youtubeku sampean lihat youtube saya terus sampai sampai ya nanti ya buka hese2 tunggu sekedap nah tempat nah di channel youtubeku kupu w jenengane nah judulnya pembuktian ilmu gusam sudi ilmu kulhu Ugeni yang nonton sudah 93.000 enak tamale jin menggerogoti jantung sampai pecah sampai kalau enggak kalau sampai apa namanya pengen ngerti gimana sejatinya gimana pie asli nih sampai lebih baik gini aja wis sama kan ngomong mau settingan ya sama bilang kalau video-video saya itu settingan aku sebenarnya aku malas jawab hal lain kayak gini aku enggak pernah apa jenis ngeladani omongannya komentarnya orang karena buat saya saya hidup juga bukan untuk meneladani omongan-omongan yang menurut saya itu enggak penting karena gini pakai lawa Dewi ngeladani omongannya jadi orang itu baik ya diomong jelek ya diomong kan gitu benar-benar kalau ini mediswa gimana lipar pak lipar muka rambut Hai gua sama aku rambut sama nama kecok muka muka aku angkutnya nah itu jengkannya asumsi wak asumsi itu jengkannya sampean itu berasumsi atau beropini atau atau berpikir sama itu berpikir tapi pikirannya sampean itu bersusun aku yuk percaya ya nggak percaya sama sampean nggak percaya sama itu iya kalau sampean nggak percaya ya sampean itu percaya dengan kegaipan enggak gaipan yang panggilnya yang angker-angker itu percaya ya enggak yang dimasih gaip itu bukan bukan hanya masalah yang angker-angker demi dan sebagainya kayak gitu enggak aku takkan sampean nagomo ini apa? wah enggak siapa agomo barang lo enggak aku takkan nagomo itu cuma begini sampean enggak sejarahnya turunnya surat falak anas atau ini asbabu nujulnya asal-masalnya turun surat falak anas enggak ada yang ngagomo ngapa abisah yang susah ya enggak ngomong-ngomong sampean kan kamu enggak percaya baib baib enggak percaya ngunuk-ngunuk saya ingin nih sampean tak kasih ngerti ya turunnya surat falak anas itu ada kaitannya dengan dengan kasus yang sampean enggak percaya iku ya ikus anu kasusnya apa namanya ikus baginda rasulullah kena sihir jadi turunnya surat falak anas itu itu ada kaitannya ketika baginda rasulullah itu terkena sihir jadi ingat baginda rasulullah itu sakit nah ketika baginda rasulullah sakit lalu ada malaikat yang menyampaikan kepada baginda rasulullah bahwa sakit ya rasulullah sakitmu itu sebenarnya bukan sakit biasa atau bukan sakit medis tapi sakitmu itu dan medis ada seseorang orang yahudi yang menyihir menyihir panjenengan begitu yang menyihir panjenengan yang menyihir panjenengan gitu loh yang menyihir panjenengan nah setelah ada seorang yang menyihir panjenengan yang mengambil rambutnya panjenengan setelah itu diikat ditaruhlah di dalam sumur lalu ditindih batu lalu turunlah surat falak anas ini nah ketika ayat ini dibaca oleh baginda rasulullah satu kali bacaan satu ikatannya itu lepas jadi ketika buhulnya itu ikatannya itu ikatan itu kalau kalau kita menyebutnya itu buhul itu diambil dilepaskan itu gak bisa karena ini memang ikatan sihir nah lalu turunlah surat falak anas ini yang melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat baginda rasulullah ini lah kalau samain agamanya Islam kalau Islam loh yah kalau teman Islam yah setelah jadinya lah itu ada sejarahnya seperti ini baginda rasulullah itu pernah terkena sihir cantet gak terlupa ingatan maupun ingatan maupun ingatan lihat panjenengan panjenengan tidak percaya sampai menganggap video saya itu settingan ya sebenarnya gak apa-apa lah sampai menganggap video settingan di ofis oh awis video itu settingan iya ingatan apa-apa ingatan loh lihat sampai menganggap video saya ini settingan tidak apa-apa malah malah kalau saya itu kalau ada orang yang bertanya ini tidak kalau video saya itu settingan tidak kalau saya itu settingan video saya itu settingan malah tidak kalau saya itu video saya itu settingan itu apa biar orang-orang yang bertanya ini puas kalau tidak suka iya ben puas gitu loh iya ben tidak 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 ini ini kan video ini kan ini kan tiang bitar kita ini tiang bitar video ini tidak kalau saya tampil ini ini sampai aku ingin ngerti timbang akun jelas akun jelas ini sampai paling tidak akan percaya lebih baik ini sampai monggo dolan recall silaturah silahkan panjenengan silaturah ini ke sana terus panjenengan tanya langsung sama orangnya tanya langsung sama orangnya memang gini memang enak besar kalian alamat lengkapnya bapak lihat nanti di YouTube di situ ada alamat ada alamat lengkapnya aku lali ya pak terakhir enak nih YouTube alamat lengkapnya bapak kalau mau nyumbang ataupun apapun ke beliau ya kalau sama jaringan pengen Yang sakit ini kan Kepala keluarganya Pak Keling ini Pak Guntur ini adalah Kepala keluarganya Ibu itu Ibu itu Ibu itu Anaknya Bayi Sampai mereka Ini juga ada Pewer-pewer saya ini Lover saya ini Yang ngasih Rezekinya lebih Untuk disampaikan ke sana Itu ada Terus gue yang sampe Nungguakeh ini Dari yang ngopoi Apa? Dari yang ngopoi Dari yang ngopoi Ini namanya aksesoris Ini Marai Sakti Marai Sakti Marai Sakti Apa yang ngerti nggak? Yang biarin yang dianggap Sakti itu ya? Yang Sakti itu nggak pernah dibacok Tidak cedas Jadi menurut gue dengan Uang yang Sakti itu Tidak mempan dibacok Iya Tidak mempan dibacok Tidak mempan dibacok Terus Lai di Indus mobil Kira-kira mati lah Kira-kira mati nggak? Yang mau beli Kira-kira juga Enggak mati Sakti itu Enggak Mau beli Gede Saksimen kira Orang Sakti Mimau kan Uang yang Tidak mempan dibacok Kira-kira Sakit Mati ya Apakah? Tidak juga Tidak Saksimen Arani Uang Sakti Tidak mempan dibacok Terus Tidak dibacok Kira-kira Uang yang Tidak Apakah? Uang Sakti Uang Sakti Uang Nolong Uang Sakti Uang Sakti Seorang Buarannya Tidak mempan dibacok Terus Uang Duit Tidak punya Uang Pusing Tidak Uang Sakti Uang Sakti Tidak mempan dibacok Tidak Bicu Bingung Tidak Uang Sakti Bagi Sarki Orang Belum Bacok Orang kok sih gak mempan dibacok? Orang yang sakti itu bukan orang yang gak mempan dibacok Tapi orang yang sakti itu Orang yang gak ada yang mau membacok Bacok melas Orang kok cengenges-cengenges Di lo ini menengahi Masa ya harus tak membacok Itu malah orang yang sakti itu kayak gitu Ini malah orang gedeh Di lo ini menengahi orang gedeh Lo ini ngantem nih aku Iya berarti Lo ini menengahi orang gedeh Gini loh kan Pak Menurut saya kalau Di lo ini uang terus Ngamuk terus apa bedanya Harusnya ngelok nih Uang alok ini padunya pengen melok Kalau orang Jawa bilang gitu Orang alok itu Aslinya pengen melok Pengen melok-melok Tapi udah bisa akhirnya ngelok nih Ngelok nih Ikul yang ngelok tuh kayak gitu Uang ngelok nih aku aslinya pengen melok Terus satu hal lagi Yang dimaksud orang sakti Lagi sampai kira orang sakti Yang mau gak mempan dibacok Lagi begini aku orang saktimu Yang bisa ngalahnya hawa nafsu Enggak gampang nesuan Enggak gampang ngamuan Jadi Jadi Di lo ini uangnya Tenang-tenang aja Apa Ini di ngeloknya Yang di ngeloknya Yang berdayanya Apa-apa Larang Ini uang berhubung-hubung nesu 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 Angel Yang di sabar Yang di sabar Yang di sabar Aku anggel Lihat penangnya Jangan di sabar Yang di sabar Laku-laku Yang di sabar Yang di sabar Ngerti gue Saat jaringnya Saking bunyi Aku Khabar Rame Ngomong ini Guusam pucin Guusam pucin Aku Ngerti Ketemu ini Aku Aku Ngerti Ngomong-ngong Balik Bapak Tujuan Membuktikan Ya Itu Selama Ya Tujuan Pengen Ketemu Ngomong Kalau Lompatnya Untuk Bapak Ya Kita merugikan Ambas Enggaknya Rugi Enggak rugi maps Tujuan Bukahan Mali Pinerja Sakti Bologna sebagai Berjelaskan Ini Ini Hari sebenarnya Dunia ini sekret Terus Tujuannya Untuk membuktikan Ini Dan untuk 민 untuk membuktikan menantang itu pun menurut saya sudah suatu bentuk kesombongan sebenarnya di dalam dirinya juga sudah muncul sebuah kebencian kesombongan di dalam dirinya apa yaa ngetan sama nih tonggone jeringan tengkampung atau sawedewe seperti kita kayak gini ada orang ini memang sudah terjadi dari zaman dulu kalau ada sesuanya orang di kampung kita ada orang bisa melobatin orang nge-doain orang lah nanti yang disepuh nih orang disepuhnya biasanya kan ada jiwa-jiwa yang berontak yang pengen atak budak nih mumpi bisa tenang opora kayak gitu aku juga pengen menukuin juga jenengkan kata sifatnya dan ini berarti kan sampean itu ngurung mongso iso namanya ngurung mongso le sampean itu luwe hapi lebih bisa padahal apa yang dilakukan orang itu kira-kira merugikan sama orang-orang yang datang ke saya satupun ada yang komple enggak atau sampe nuduh saya ngapusih sampe pernah tak apusih enggak makanya aku pengen bukaknya ini menutupi lu sih sama membuktikan itu apa bersama dek ikiki apa yang terjadi ini kersana gusti Allah gitu kalau ada orang yang datang dilalah dengan lantaran saya judul dengan apa yang saya lakukan saya menggunakan media apapun ya enggak apa-apa terserah saya terus kalau ada orang yang datang sampean semuanya bawa orang coba bukti kalau ini mari enggak kalau enggak mari memangnya salahnya dek mana karena yang bisa itu Allah bukan saya ngomongin ya kan kalau berenang tak sama niku tak sama niku berenang seik yang dipermasalahkan dipermasalahnya sebenarnya dek mananya apanya kalau saya ngebohongin saya ngebohongin saya berbohong dengan apa saya berbohong dengan siapa ya aku pengen roh yang ditambah ini mari enggak mari masalahnya dek mana gini loh kan kalau memang kok berubutnya yang berubutnya kok berubutnya oh kan masalahnya kan berarti kan ya panjeningan sendiri kan bukan saya berarti ada keirian di situ gitu aja gini loh kan kalau memang ya kalau memang tempat saya enggak baik enggak perlu sampean itu marah-marah atau kayak gimana nanti lama-lama orang datang enggak sembuh orang datang lama-lama lah ya sepi sendiri lama-lama ya enggak ada yang datang tapi nyatanya nyatanya saya buka ini sudah lebih dari 3 tahun tambah sepi tambah rame tempat saya enggak gini orang ini kan diberubah nih ya kan tempatnya yang tempat sampean buka praktek gitu orang datang kalau memang sampean itu enggak bisa apa-apa orang datang nanti kan lama-lama enggak ada yang datang alah kalau kesana enggak sembuh apa-apa kayak gitu kan lama-lama sepi sendiri nyatanya tempat saya itu bukannya tambah sepi tambah rame bahkan sekarang ini saya tutup sementara ini orang antri itu ratusan yang mau datang itu yang mau datang itu ratusan mungkin dari YouTube settingan dulu nih dari rame sekarang kalau semuanya YouTube ini settingan terus dengan orang yang datang hubungannya di mana sedangkan yang datang ke saya itu kebanyakan yang pernah datang jadi ini bapaknya datang besok bawa istrinya bawa anaknya bawa tetangganya yang datang ke saya ini pertama bapaknya ya kan kalau bapaknya ini enggak sembuh atau enggak cocok ya pasti dia enggak akan ngajak anaknya enggak akan ngajak istrinya enggak akan ngajak tetangganya enggak buktinya datang ke saya dari tetangganya dari saudaranya dari dari banyak kenalannya kayak gitu gimana semuanya pakai akal akal nalar aja kalau memang tempat saya enggak baik lama-lama sepi sendiri kok ya nyatanya yang yang membuat tempat saya sekarang ditutupkan bukan dari pasien saya tapi dari orang-orang yang enggak pernah kesentuan dengan saya kalau saya ini siapa yang saya tibu ini ini membuat promosimu promosimu ini YouTube itu itu YouTube itu itu orang berpromosi seperti apapun kalau memang tidak ada hasilnya pasti juga lama-lama orang enggak akan yang datang buktinya saya sudah 3 tahun bukannya sepi tambah rami nonton lho pak kalau saya mau menceritakan semuanya manjaringan mungkin akan ngaget kalau saya mau cerita semuanya kalau saya mau cerita semuanya kenapa enggak kaget cuman saya itu yang buat apalah cerita karena menurut saya apapun yang terjadi itu itu semuanya sudah menjadikan da'allah jadi saya enggak perlu cerita yang macam kalau saya mau cerita wah kaget sampe kaget sampe saya itu dari padepukan lama pindah ke padepukan baru di padepukan lama dulu parkiran saya serahkan Sama seseorang Ada perkumpulan yang saya kasih Tiap bulannya 5 juta Ketika saya pindah Ketempat yang baru Orang-orang yang mendapatkan uang ini Tidak terima Adalah Parkiran kita gratiskan Parkiran kita gratiskan Dan yang mendapatkan jatah per bulan 5 juta itu Itu yang tidak terima Akhirnya yang kemarin bikin masalah itu Kalau saya mau buka semuanya Ada saya Video-videonya Ada tanda tangannya Kalau saya buka cerita Ke Panjeningan Panjeningan nanti Aku kaget Ketika saya nambahin dulu Itu rambut Ketika saya kaget Yang menurut Yang muntah paku Yang muntah rambut itu orangnya Ya Bukan kerusaya orangnya sendiri Gitu loh Itu orangnya sendiri Kalau itu dianggap settingan Ya silahkan tanyakan ke orangnya Harusnya Masalah itu Jangan hanya Dari opini Jangan hanya dari opini Tetapi Langsung kepada orangnya Kayak Video yang Keluar api itu Itu kan kalau Memang bukan hanya sekedar opini Bukan hanya sekedar asumsi Kan bisa langsung datang ke orangnya Ya kan Orangnya itu orang Surabaya Ketika itu Kita kesana Tanyakan langsung Sama orangnya Bagaimana prosesnya Apakah kita masuk dulu Ke rumahnya Atau kayak gimana Kan enggak Bahkan waktu itu live Saya ingat saya belum pernah masuk Ke dalam rumah itu Boleh ditanyakan ke orangnya Apa saya izin dulu Kamar mandi Atau enggak Apa enggak Saya datang langsung Waktu itu Merukyah rumah Nah itu kan juga dikatakan Strik Jadi hanya sekedar opini Saja Silahkan langsung Ditanyakan sama orang Ini Juga Juga Bilangmu Rito Saya kira Kuat Orang Gila Lu Gilang Lu Kuat Nyapo Ya Bapak Bajanya Buka Apa Minta Bapak 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 Berap Bapak 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 Aku Bapak Jangan Ini Jangan Lihat Apa Schnam Yang dari kita bisa kita teman-teman kita teman-teman kita kita teman-teman kita teman-teman kita teman-teman Hai teman-teman yang gelangi ini sudah ada juga dikirkan ini 5 juta ini cukup hehehe orang-orang pengen gelangi terang ya ya tapi nama kira-kira kuat orang akadiki ngomong ini kuat-ngomong ini kuat-kuat ngomong ini kuat-ngomong mulai ya aku ini kenapa udah sedungan ini sedungannya sembarang kalir orang jawa itu dengan udhungu jadi jawab orang udah sedungan ini barang lagi ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim agak temeng-ting ya spray-k 번-nya Ahmad internally yuk sakti loh yuk ya ula hak ula halle 來說 OA Hmm namun ng Clo em Tu tavllo Berang ke bahagian Berang ke bahagian Hehehe ok 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 ini jeng König lap lelam laugh lelam kelet di au ok sekarang ini mau jagung dia kelet juga nanti kelet nanti itu keberlamp nggak kena cukup gak kena itu deh ini kan kena 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 Hai pilih ini Hai bimbing Hai Bapaknya orang Islam Jangan Islam ya baca bismillah dulu Hai dah terlalu 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 karena ada 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 ini elektriknya tidak peduli tidak peduli ini kilo di di lem? game ini ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong ini nganganku Hai anaknya Oh kalau deh buat bataku ya oh 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 eh 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 awal Hai nyawa Oh Oh polgit Coforah Ayo Ayo apu Ayo 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 ya jika 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 saya yang sangat hai 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 settingan ya settingan hai wong-wong aneh udah angkat abad Hai daya settingan terus maunya bapak yang gimana hai 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 aku lakut walaupun ini tempatnya orang yang muntah rambut dulu main ke sana atau besok main ke depokan nggak apa-apa silaturahmi nggak apa-apa ya nggak boleh itu pengobatan kalau silaturahmi main ke rumah rumah saya nggak apa-apa itu rumah-rumah saya Hai otomawan pun besok main ke depokan ya gue di kukuh lo hantrimu apa enak wong tulang digeruyok tinggal ngeruyok tinggal dilaporkan polisi lah ya wistah Hai anak-anak ini Hai pun Benjing Mawang tulang tempat depokan hai 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 bingung awal tempat depokan buat tentang berikin jalan mereka mau selanjutnya mau nging diinggu lebang sel Gwalaikum salam uang pamet tak terakhir adalah kelemah fitur tak kira tak rakyat lemah saya mau selamat menggunakan hati-hati pak Assalamualaikum Assalamualaikum Dari mana nih Masih? Dia tahu ya saya ada di sini ya? Dia tahu? Dia tahu saya ada di sini. Dia tahu saya ada di sini. Dia tahu saya ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati